Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah, dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabio Nseko di dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah kita akan membahas, melanjutkan dari yang part pertama, mengapa disebut misteri pasca. Ini adalah part yang kedua. Nah saudaraku, saya akan melanjutkan pembahasan kita ini, yaitu kata misteri berasal dari kata misterium dalam bahasa latin, atau misterion dalam bahasa Yunani. Artinya adalah rahasia. Nah dari keempat dimensi yang sudah kita bahas di part yang pertama, maka nyatalah adanya suatu rahasia rencana Allah yang pekerja di sepanjang sejarah manusia yang mencapai puncaknya dalam pengorbanan Kristus di salib, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga. Nah yang kedua adalah rencana Allah yang terus berkarya dalam sakramen-sakramen. Demikian juga adalah suatu rahasia rencana Allah yang terus berkarya dalam sakramen-sakramen gereja untuk menghadirkan kembali peristiwa pengorbanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus putranya ke surga, terutama dalam baptisan dan juga ekaristi. Dan oleh roh kudusnya, peristiwa pengorbanan Kristus, wafat, kebangkitan, serta kenaikannya ke surga, dihadirkan kembali secara sakramental dalam perayaan ekaristi. Maka ekaristi tidak menjadikan misteri pasca sebagai kemenangan biasa. Kehadiran Kristus yang nyata di dalam ekaristi merupakan karunianya yang terbesar bagi gereja. Dalam ekaristi, Kristus menggenapi janjinya, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup. Ia yang makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 51, 54, dan juga 56. Saudaraku, dalam perayaan ekaristi, kurban Kristus dihadirkan kembali sebagai peringatan atau kenangan akan Tuhan Yesus yang berpesan. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan sebagai perjamuan kudus yang melalunya kita dapat mengambil bagian dalam kurban pasca dan memperbaharui perjanjian baru yang telah dibuat oleh Allah dengan ditandai dengan darah Kristus. Bagian yang ketiga, dalam kehidupan rohani seseorang. Adanya misteri pasca yang artinya adalah pemiriharaan, pertobatan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru bersama dengan Kristus. Tak jarang menyimpan misteri atau rahasia sendiri, yaitu bagaimana seorang dapat sungguh bertobat dari dosa yang telah lama mengikutinya. Sesuatu perubahan yang tak terpikirkan dapat terjadi sebagai bagian dari misteri atau rahasia Allah di dalam hidup kita masing-masing. Yang keempat adalah penggenapan rencana Allah. Saudaraku, akhirnya jika kita menyadari bahwa penggenapan rencana Allah akan tercapai dengan sempurna di akhir jaman, kita juga akan melihat bahwa hal ini merupakan misteri. Atau merupakan rahasia Allah yang belum dapat kita ketahui dengan pasti sekarang ini. Sebab kita tidak tahu kapan saatnya akan tiba dan seperti apakah kesempurnaan pasca surgawi itu. Yang jelas, akan adanya persatuan atau persekutuan yang tak terpisahkan antara kita dengan Allah. Sebagaimana telah kita alami di dalam dunia ini dengan menyambut Kristus dalam Ekaristi. Selanjutnya, Saudaraku, untuk menjelaskan makna yang lebih rinci tentang misteri rahasia tersebut, Katekismus Geria Katolik mengajarkan demikian. Di dalam Katekismus Geria Katolik nomor 774, Kata Yunani musterion atau rahasia dijabarkan dalam bahasa latin dengan dua istilah, misterium dan sacramentum. Menurut tafsiran di kemudian hari, istilah sacramentum lebih banyak menunjolkan tanda kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan. Sedangkan kenyataan tak kelihatan itu sendiri dimaksudkan dengan istilah misterium. Dalam arti ini, Kristus sendiri adalah misteri keselamatan. Misteri Allah tidak lain dari Kristus sendiri. Karya keselamatan dari kodrat manusiawinya yang kudus. Dan menguduskan adalah sakramen keselamatan yang dinyatakan dalam sakramen-sakramen gereja. Yang oleh gereja-gereja timur disebut misteri-misteri kudus. Dan bekerja di dalamnya ketujuh sakramen itu adalah tanda dan sarana yang oleh roh kudus menyebarluaskan rahmat Kristus yang adalah kepala gereja dan juga tubuhnya. Jadi, gereja mengandung dan menyampaikan rahmat yang tidak tampak yang ia lambangkan dalam arti analogi ini. Ia menamakannya dengan sakramen. Demikian, saudaraku, penyampaian saya kali ini. Part yang kedua ini. Kita akan melanjutkan di part yang ketiga mengenai misteri pasca ini. Karena pembahasan ini begitu panjang, makanya saya bagi menjadi tiga bagian. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bisa memberkati Anda, kemudian menambah pengetahuan Anda, Anda silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada orang banyak agar channel ini menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Sampai ketemu di part yang ketiga. Sampai ketemu di part yang ketiga.